Tata Kujiyati Keder, alian setiap buruh all out dukung Ganjar Pranowo, sebut anis lebih sejahterakan buruh, prad, kena kibul iya tak tak. Para capres yang akan maju di pemilu 2024 untuk hadir sekedar, sekedar sekali lagi, mengucapkan selamat hari buruh. Memang sudah ada salah satu capres yang mendeklarasikan tersebut, yang berusaha akan hadir, bila mana waktunya tepat, di acara May Day Fiesta Partai Guru dan organisasi sekedar buruh. Baru satu capres yang menyatakan akan hadir. Baik semua aliansi, baik buruh, perempuan, tokoh-tokoh desa, tokoh agama yang ada di desa-desa, di wilayah-wilayah sejawa tengah untuk bisa. Kita perkenalkan sosok Pak Ganjar yang memang dari masyarakat Jawa Tengah sudah terkenal dengan kearifan bahwasannya Pak Ganjar itu merakyat dan juga pejuang untuk masyarakat kecil. Yang jelas, saat ini juga kami akan sampaikan bahwa langkah-langkah selain daripada yang tadi sampaikan, kami juga akan melangkahkan atau melakukan upaya-upaya hukum dan ini tentunya akan melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Sebelum teman-teman bertanya kapan waktunya, dalam waktu dekat. Jadi siapa tidak bertanya lagi, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya-upaya hukum tersebut melalui pengadilan tata usaha negara atau hal lainnya yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Dilansir dari laman fajar.co.id, mantan anggota TGUPP Anies Baswedan Tatak Ujiyati memberikan respon atas dukungan all-out para buruh kepada baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Kata Tatak, pada keterangannya 25 April, waktu Anies Gubernur para buruh demo tuntut kenaikan UMP, Anies merespon salah satunya dengan inisiasi Kartu Pekerja Jakarta agar pengeluaran hidup buruh berkurang. Dikatakan Tatak, selain memberikan Kartu Pekerja untuk mengurangi pengeluaran para buruh, Anies juga memberikan fasilitas transportasi umum gratis. Ia berkata, dawat beasiswa untuk anaknya yang sekolah bisa belanja murah lewat program pangan murah. Ditambahkan Tatak, Anies juga merevisi UMP 2022 lebih tinggi sesuai tuntutan buruh, mempertimbangkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kata Tatak, para buruh Jakarta menikmati UMP yang lebih tinggi, diperjuangkan terus bahkan sampai pengadilan. Dijelaskan Tatak jika ada yang mengatakan upaya Anies merevisi UMP 2022, hanya percuma karena kalah di pengadilan, itu merupakan sesuatu yang keliru. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Andi Ganinenawea, yang juga Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi, meyakini Ganjar Pranowo akan mendapatkan dukungan all-out dari konfederasi-konfederasi buruh terbesar di tanah air, setelah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDIP. Untuk diketahui, saat ini ada dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, KSPSI pimpinan Andi Ganinena, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, yang dikomandui Said Iqbal. Tatak ujinyali ini mau tutupi penghibulan Anies pada buruh ya? Mohon maaf nih, kejak digital kejam. Rakyat nggak bodoh untuk cari berita berkaitan bodongnya Anies, yang pura-pura naikan UMP DKI secara sepihak, dan menentang perintah pemerintah pusat. Kenaikan UMP DKI menjadi polemik yang berkepanjangan. Buruh demo karena kenaikan upah sangat kecil. Anies pun akhirnya di-demo karena ngibilnya itu. Hingga akhirnya Pemprov Jakarta merevisi besaran kenaikan UMP tahun 2022, dari yang semula hanya naik 0,85 persen, hingga diputuskan naik 5,1 persen dengan sejumlah pertimbangan. Anies mengatakan revisi atas kenaikan besaran UMP Jakarta 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia, bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen. Keputusan ini kemudian menimbulkan masalah besar. Pengusaha pun protes terhadap kenaikan UMP secara sepihak. Mereka pun menggugat Pemprov Jakarta. Ini yang menarik. Sekjen Kementerian Ketenaga Kerjaan Anwar Sanusi mengatakan, Kepala Daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36 2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen. Mendagri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan. Sudah dikatakan berkali-kali, Anies itu tidak suka ambil pusing. Dia dengan mudahnya menabrak aturan, lalu lari, sisanya biar pihak lain yang membereskan. Itulah pinternya dia. Dengan menaikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan pemerintah. Artinya Anies menambah masalah dan secara tidak langsung melempar tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Jadi kalau ada apa-apa, maka buruh akan diarahkan untuk menyalahkan pemerintah pusat. Anies bisa saja klaim sudah berusaha. Naikkan UMP 5,1 persen, meski seenak jidatnya seolah negara ini punya dia. Tapi dihentikan oleh pemerintah pusat. Anies nabrak aturan, tujuannya bisa jadi untuk menggalang dukungan dan pujian dari para buruh. Lalu sisanya pemerintah pusat yang akan dapat caci maki dari buruh jika berani membatalkan. Silakan buka mata lebar-lebar. Anies ini sekacau apa sebagai pemimpin? Bagi pendukungnya ini adalah keberpihakan. Tapi kalau sampai pemerintah pusat turun tangan, artinya ada upaya untuk membenturkan bukan? Sudah tak bisa kerja, cuma modal tata kata. Sekarang malah terang-terangan jadi piang kirok pula. Apakah ini dimaksud dengan pemikiran nothing tulus? Pak Anies 2022 sudah turun dari jabatannya. Jadi masalah apapun di kemudian hari bukan jadi tanggung jawab dia. Dan PJ Herulah yang akan membereskan masalah itu. Dengan kata lain, Anies baik sengaja atau tidak akan meninggalkan masalah untuk penggantinya. Sedangkan Anies cuma senyam-senyum menggelikan. Akan panen pujian dari kebijakannya yang seenak jidat. Beberapa kali Anies menabrak aturan demi kepentingannya. Berkali-kali dia ingkar janji yang penting kaya asal bapak senang dan dia dapat untung. Penduli amat dengan masalah di kemudian hari. Yang penting dia panen pujian. Yang lain panen hujatan. Dengan ibunya Anies ini saya rasa sudah tepat jika partai buruh all out memberikan dukungan mereka kepada Ganjar. Jadi bagaimana menurut Anda? XTGUPP tatak uji nyali ke Pergok Pohong. Klaim Anies didukung Ormas NU tapi dibantah telak oleh Kiai Haji Said Akil Siroj. Dibongkar kebusukannya Motiar. Kembali kepada klaim bahwa Anies didukung oleh orang NU yang dalam hal ini adalah Kiai Said. Belakangan klaim tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiai Said sendiri. Kemarin Kamis 13 April 2023 Kiai Said menampik bahwa ia mendoakan agar Anies menjadi presiden. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU organisasi terbesar se-Indonesia bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Pada 22 Maret 2023 yang lalu loyalis Anies yang pernah menjabat sebagai anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Tatak Ujiyati mencuitkan sebuah klaim yang bunyinya orang NU pendukung Anies. Sembari mengutip sebuah cuitan dari akun yang bernama Adformas NU. Cuitan dari akun tersebut berbunyi Kami tak ragu lagi ketika Kiai Said sudah menggaransi kalau Anies adalah seorang nasionalis yang amat taat beragama. Yuk kita doakan kedua pemimpin kita Allah berikan panjang umur dan keberkahan dalam memimpin umat dan memimpin Indonesia. Pada cuitan tersebut ada meme bergambar Pak Anies dan Kiai Said sedang berjalan. Dalam meme tersebut terdapat kutipan Saya mengenal secara dekat Anies itu nasionalis dan agamais gak perlu dilakukan kakeknya kan pahlawan nasional. Kutipan ini kemudian disusul tulisan Kiai Haji Said Akil Siraj Ketua Umum PBNU 2010-2021 Buat saya sih jelas ya Tatak ingin menggiring opini jika Kiai Said yang notabene adalah Kiai Haji Said mendukung Anies. Mendukung apa? Ya kalau ini sih jelas ya mendukung pencah presan. Saya rasa ini kan disebut cara komunikasi dark whistling. Albertson dalam karyanya yang berjudul Dark Whistle Politik Multifocal Communication and Religion Appeal mengatakan bahwa dalam politik dark whistle atau peluit anjing adalah penggunaan bahasa kode atau sugestif dalam pesan politik untuk mendapat dukungan dari kelompok tertentu tanpa memprovokasi kelompok oposisi. Konsep ini dinamai peluit anjing ultrasonic yang terdengar oleh anjing tapi tidak terdengar oleh manusia. Artinya bahasa yang dipakai adalah bahasa tersirat. Dia tidak mengatakan secara langsung inti dari ucapan tapi kita paham arahnya kemana. Kembali kepada ucapan tata kita tahulah Pak Anis memang lagi rajin warawiri melakukan safari politik untuk meraih simpati dan dukungan politik. Terlebih Anis juga sudah dideklarasikan sebagai capres oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Terlebih akun Formas NU menyebut Anis dan Kiai Haji Said Akhil Siraj dengan sebutan pemimpin. Kalau Kiai Said jelas beliau memimpin umat. Beliau, ulama, imam, Kiai, dan make sense kalau disebut sebagai seorang pemimpin. Kalau Anis kan bukan pemimpin. Anis adalah mantan pemimpin DKI tapi sudah enggak. Yang bernalar pasti paham bahwa akun Formas NU sedang menggunakan bahasa sugestif. Sebuah subliminal message. Apa itu? Subliminal message atau pesan subliminal adalah stimuli yang berada di bawah ambang batas persepsi atau kesadaran sehingga tidak disadari secara sadar. Stimuli ini tidak dapat diketahui keberadaannya walau seseorang tersebut berusaha atau sengaja memperhatikan atau mencarinya. Singkatnya dengan diucapkan dan pesan dari ucapan tersebut diwajarkan dianggap benar terlebih diulang-ulang secara tidak sadar kita lama-kelamaan akan mempercayainya. Anggapan Anis adalah pemimpin tentu tidak sendirian. Ia bersama anggapan-anggapan lain yang bersifat puja-puji yang terus diulang untuk membangun citra positif dari yang bersangkutan. Sehingga orang lupa jika dibawa ke pemimpinan Anis Jakarta mengalami kemunduran kesejahteraan sosial, kemeskinan pun meningkat, kebahagiaan menurun, program-program unggulannya gagal total, dan lain-lain. Tadi klaim jika Anis didukung oleh Ormas NU, tapi klaim bahwa Anis didukung oleh NU, yang dalam hal ini adalah petingginya, yaitu Kiai Said. Belakangan klaim tersebut ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kiai Said sendiri. Pada Kamis 13 April, Kiai Said menampik jika ia mendoakan agar Anis menjadi presiden. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, ketika ditanya apakah mendoakan Anis menjadi presiden, Kiai Said pun membantah dengan bilang, enggak, enggak, enggak sampai ke situ. Cuma doa agar panjang umur sehat walafiat sukses, kata Kiai Said. Jadi bagi saya, tata kujiyati loyalis Anis sekaligus mantan TGUPP itu telah menyebarkan kabar menyesatkan kalau memang enggak bisa disebut hoaks ya? Buat saya sih, tata kujiyati ini bohong. Lalu siapa yang dibohongi? Ya tentu saja pendukung-pendukung Anis sendiri. Maka dari itu, kita harus hati-hati terhadap misinformasi. Terlebih menjelang pemilu karena misinformasi, disinformasi, hoaks, kebohongan atau apalah namanya itu akan menciptakan persepsi yang enggak sesuai fakta. Dan ini sangat berbahaya karena manusia yang membuat keputusan dan bertindak berdasar persepsinya. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!